kamu jawab dengan iya atau tidak ya Hizqiyah mati apa enggak Hizqiyah mati berarti 9 ayat 5 itu gagal benarnya oke Bapak yang kekal oke dengar Hizqiyah kekal apa enggak cukup kamu jawab kekal apa tidak tidak jadi terkenapi tidak kekekalannya oke sebentar sekarang saya tanya balik kamu jawab disitu kamu jangan takiyah kamu ngerti enggak takiyah ibu dari awal saya memberikan waktu sebentar ibu tidak ada debater Kristen yang seperti saya sebentar dulu saya tadi sudah memberikan waktu yang banyak bahkan saya saya cuma lihat 3 menit loh Nandar kamu bicara coba ini sampai 4 menit sebentar dulu tadi kan ibu menyuruh saya silahkan Nandar tanggapi kemudian saya menanggapi ini ada teman-teman yang melihat dan mendengar komentari komentari hamal Talmud dan tinggi Talmud oke lah saya ikuti tinggian Talmud oke saya ikuti tinggian Talmud sekarang kita buktikan ya sebentar ibu dengarkan saya dulu kita share ya saya sudah memberikan waktu yang banyak bahkan saya membantu ibu membukakan sesuatu yang ibu minta tanpa kemudian saya mengintervensi atau berusaha untuk menutup-nutupi disuruh terjemahkan saya terjemahkan oke kita lihat ya sekarang ya oke terlihat di layar ya kurang besar saya saya besarkan apa sudah cukup kurang besar kayaknya ya oke saya besarkan lebih dahulu oke segini ya cukup ya oke kita klik ayatnya Talmud kata ibu ini bahwa rasi itu lebih rendah daripada Talmud gitu kan tapi suruh baca ibrani ibunya gak bisa oke gak masalah oke iya iya ini masih ada makanya saya membukakan untuk ibu kenapa kenapa ibu terguncang saya mau membukakan untuk ibu yang terguncang itu kamu nandar orang saya ngapain ngapain saya terguncang ngapain saya terguncang ngapain saya terguncang ngapain saya langsung hamat hamat bagaimana itu untuk selain Raja Hizkiyah satu perikot sepuluhnya bentar dulu sebentar dulu enggak Hizkiyah itu mati enggak kamu jawab dulu Hizkiyah itu mati enggak nandar apa korelasinya dengan ayat itu yang kita bapak kan bapaknya dibilang disitu bapak yang kekal sedangkan Hizkiyah mati enggak kekal kamu jelas enggak itu kan menurut asumsi ibu apa korelasinya asumsi ibu sekarang begini aduh sekarang begini ibu dengarkan saya dulu dengarkan saya dulu ayat itu secara tekstual sangat jelas sesuatu yang telah dilahirkan dan sesuatu yang telah diberikan bagaimana begini saya tahu arah pembicaraan ibu kemana ibu ingin menggiring opini bahwa ini nubuatan tetapi kalau nubuatan itu harusnya future tense tahu enggak future tense itu apa nandar sebentar ibu lagi saya menjelaskan kamu mau menjelaskan future tense disini udah dijelaskan jadi kamu mau sekarang ayat ini sebentar sekarang sekarang begini ayat talmud dengan yesaya 9 ayat ke 6 lebih tinggi mana sekarang talmud apakah bukannya mengartikan dari hiski ini ayat yesaya ini sendiri apakah kamu bisa mengartikan ayat itu tanpa kamu melihat talmudnya ketika ketika kamu minta saya sebentar dulu bisa enggak kamu mengartikan gak bisa koprat ini tanpa membaca talmudnya tadi ibu ketika saya membaca komentari wah jangan komentari karena talmud lebih tinggi daripada komentari nah saya turuti ibu nah sekarang saya bertanya talmud penapsiran komentar dari para rabi itu lebih tinggi mana dengan ayatnya ayatnya dengarkan saya dulu dengarkan saya dulu lebih tinggi ayatnya kok ini bahasa ibraninya dengarkan saya makanya saya tadi tanya ibu bisa baca ibrani atau tidak ibu bisa baca ibrani atau tidak sekarang kalau lebih tinggi saya akui lebih tinggi ayatnya nah kalau lebih tinggi ayatnya sebentar dulu jangan sebentar 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 dulu saya jelaskan jelaskan bukan gak bisa jawab saya jawab tidak ada tidak ada satupun pertanyaan dari Kristen yang tidak mungkin saya tidak jawab pasti yang semua sekarang 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 begini kita jangan kekal itu dulu ya kita identifikasi siapa yang telah lahir ini ayatnya yang lebih tinggi ibu dengarkan saya dengarkan saya yang disebut dengan 5 menit 3 menit telah lahir seorang putra bagi kita dan telah diberikan bagi kita dari ayat ini saja secara koidah bahasa sesuatu yang telah terjadi nah ibu kemudian belum mengidentifikasi ini berlanjut kepada langsung ke tanpa mengidentifikasi dulu yang pertama selesaikan dulu yang pertama ini baru kita pelajari baru kita eksplorasi tentang ayat-ayat ini bahas yang disini tetapi yang di awalnya tidak bahas kan tidak nyambung oke saya jelaskan ya bu ya ini secara koidah bahasa bahkan diterjemahkan oleh lembaga Alkitab sendiri ini sesuatu yang telah terjadi bukan yang akan terjadi sangat jelas ayatnya telah lho bukan akan bagaimana sesuatu yang telah terjadi menjadi nubuatan ingat nubuatan sudah di awal saya jelaskan nubuatan itu adalah suatu keterangan yang akan terjadi di masa depan sedangkan ini bukan sesuatu yang terjadi di masa depan akan tetapi terjadi di masa yang sudah berlalu ibu 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 kesini ibu kalau namanya bapak disini sarah shalom raja damai kemudian ya kemudian bapak yang kekal namanya elia di dalam bahasa ibrani itu adalah elia hu eloa sebentar aduh saya lagi menjelaskan ibu sebentar belum selesai belum saya hitung waktunya disini belum 3 menit bu belum 3 menit 1 menit lagi ibu gak objektif ini dengarkan saya ya nah yang namanya di dalam bahasa ibrani itu nama saya saja ada artinya yonatan nandar artinya apa yehova memberikan mengandugerahkan elia hu namanya eloa yahweh kemudian yeshua ya dia yang telah menyelamatkan kemudian atau yehova menyelamatkan bisa kata ganti ya yeshua kita dulu aduh ismail Tuhan mendengar yeshua Allah yang menyelamatkan dari namanya saja apakah ketika zosua bin nun namanya adalah Allah yang menyelamatkan apakah dia adalah Allah kan tidak jangan terpengaruh dengan nama karena nama-nama di dalam bahasa ibrani memiliki makna yang bukan berarti bahwa makna tersebut tersemat kepada orang yang bersangkutan bermakna Tuhan tidak ismail gak ngaku ini udah 4 menit gak ngaku udah 4 menit nanti saya berikan waktu ibu sebentar ibu memberikan waktu saya 3 menit kamu gak kasih saya ngomong ini kamu kalau mau ngomong sendiri kamu ngomong sendiri biar saya tinggal kamu gak ada yang nanti saya kesempatan ngomong kamu asli saya kecil benar benar makanya 3540 saya enggak tahu tapi itu kecil sekarang saya tinggal oke silahkan ibu ada otak ini kamu dalam 5 menit yaudah saya kasih ibu waktu 5 menit silahkan ngomong apa tadi son hedrin bilang itu gak ada dia bukan mesias karena dia bukan raja damai dia bukan orang yang sekal dia mati kamu bilang kamu ada bantah dia mati dia bilang disitu ya saya 9 ayat 5 kamu bilang tadi balikin lagi ke ayat oke saya balikin ke ayat kamu jawab dengan iya atau tidak hiskia mati atau enggak hiskia mati berarti 9 ayat 5 untuk gagal benarnya oke bapak yang kekal kekal dengar hiskia kekal apa enggak cukup kamu jawab kekal apa tidak 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 jadi oke sebentar sekarang saya tanya balik kamu jawab disitu kamu jangan takiyah kamu ngerti kamu jawab kamu tergenapi apa enggak oke itu tergenapi apa tidak enggak tergenapi sekarang saya bertanya dengan objektif kamu bilang tadi kalau tatanan ibadah tatanan kalimat ini sudah terjadi oke sudah terjadi saya pegang omongan kamu sesuai dengan kamu dia bapak yang kekal saya tanya hisqiyah kekal tidak ini siang gak kekal berarti dia mati 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 dia bapak yang kekal enggak 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 cocok cacau damai dia setelah mati apakah Israel langsung damai enggak masih langsung ada Ada mengalami pembuangan tadi kan? Kalau di masa dia dalam hari. Pembuangan tadi yang setelah iskia, kamu jawab sesuai yang saya tanya. Oke, saya iakan saja deh. Saya iakan saja. Nanti ibu juga jawab pertanyaan saya. Berarti dia bukan Raja Danau ya? Lah, kok bisa? Loh, buktinya setelah selesainya iskia mati, mereka melakukan, mengalami pembuangan. Kan dibilang, pemerintahanmu akan kekal. Saya balikin, pemerintahanmu kekal. Pemerintahnya kekal enggak? Oke, sekarang ibu menerjemahkan itu dari moma. Kamu jawab yang saya tanya. Tidak usah kamu pulang balik, pulang balik ke situ. Tidak usah kamu balikin. Kita lagi bahas ayat Yesaya 9, ayat 5. Kamu bilang tadi itu, mana lebih tinggi ayatnya dengan Sanhedrinya. Oke, ayatnya. Kita balikin ke ayat. Sanhedrin, sesuai ayat Yesaya, dibilang di situ pemerintahnya kekal. Kekal enggak? Kekal enggak di situ memimpin Israel? Emang Yesus kekal, bu? Emang Yesus kekal? Diam dulu, diam dulu. Diam dulu. Saya diam, saya diam. Saya diam. Saya diam. Kekal enggak? Ya, enggak. Bentar. Bentar. Udah jangan nangis, bu. Sabar aja. Saya juga biasa aja kok. Orang jelas loh, itu adalah, oke kalau kita tanya balik, apakah Yesus pernah jadi Raja dan menjadi Raja Dabai bagi Israel? Tidak pernah. Apakah Yesus kekal? Tidak. Yang namanya kekal itu adalah tidak berawal dan tidak berakhir. Yang hidupnya tidak berkesudahan. Yesus dilahirkan 2000 tahun yang lalu. Saya ngomong, saya ngomong. Oke, kita, saya udah selesai di situ. Secara total kamu menolak hiskiah, udah sah kamu menolak hiskiah. Karena memang ciri-ciri yang dijelaskan, dengar. Kita membahas Yesaya, kamu tadi bilang sesuai ini, mau dia, kamu bilang rasyilah segala macem. Kan kamu udah bilang, saya udah bantah rasyi kamu, saya balikin ke Talmud. Saya kasih Talmud, kamu bilang, balikin ke ayat. Saya balikin ke ayat, kamu sekarang kamu bantah lagi, tuh kan tuh kan. Hantu kamu. Sabar, Bu. Sabar. Oke, sekarang boleh. Pertanyaan Ibu. Oke. Saya belum selesai. Di sini pembahasan Mesias. Udah, di situ diakui. Sesuai, sesuai Sanhedrin tadi, itu belum lahir. Oke? Sesuai Sanhedrin. Kita bahas Sanhedrin aja. Jangan kamu maunya rasyi-rasi. Saya harus mengakui rasyi. Tapi kamu gak mau mengakui Sanhedrin. Jangan gitu. Sesuai Sanhedrin, Mesias itu lahir di Galilea. Di tanah Zebulon, di antara Zebulon dan Naftali. Kamu baca Sanhedrin 94b, ayat 9. Memang ada. Hiskia itu lahir di tanah Naftali. Di tanah Zebulon, di antara tanah Naftali dan di Zebulon. Hah? Coba kamu buka Sanhedrin 94b, ayat 9. Coba kamu buka. Sudah belum. Enggak, saya tanya. Enggak, memang itu ada yang ditutup. Sekarang. Sebentar, sebentar, bu. Sekarang, apakah Hiskia lahir di Galilea? Di antara tanah Zebulon dan Naftali. Enggak, kan? Ya, itu kok. Itu asumsi ibu. Sekarang makanya saya giliran, saya bertanya. Ayat Sanhedrin 94b, ayat 9. Kamu bawa, dong. Dari ayat yang semua. Dari Sanhedrin. Bentar, Sanhedrin itu kan Talmud. Tapi sekarang kamu mau ngalur ngidul, kan? Bukan ngalur ngidul, justru. Bukan dong, kalau Sanhedrin yang saya bawa di awal, itu salah. Kalau kamu mau sesuai ayat telah lahir. Sekarang saya balikin. Itu dikatakan telah lahir. Sekarang Hiskia itu Raja Damai? Enggak. Oke, dia Raja Damai. Apakah pemerintahannya kekal? Jawabnya, enggak. Apakah dia hidup? Jawabnya, enggak. Oke, gini ya, Bu, ya. Kita perhatikan di sini. Oke, ya. Sekarang saya yang balik bertanya kepada ibu. Apakah Yesus sudah lahir di zaman ini? Saya enggak mau di situ. Kalau sesuai pengajaran... Oke, saya akan... Ibu saja, sebentar ya. Ibu saja, ketika ibu bertanya kepada saya, apakah Hiskia itu kekal? Saya tidak. Saya jawab, tidak kekal. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah Yesus sudah lahir di zaman Yesaya? Dan orang-orang menyaksikan kelahirannya? Di mana? Dalil dan referensi serta literasinya, kalau Yesus telah lahir di zaman Yesaya. Ini ayatnya, Bu. Kan saya tadi menjelaskan kepada ibu. Ibu bisa baca Ibrani atau tidak? Ibu jawab, tidak bisa. Oke, untuk tidak bisa lahir. Nah, kalau tidak bisa, saya ajarin. Karena saya bisa baca Ibrani. Oh, ini pengguna telah lahir, Mandar. Perkaranya jadi apa? Oke, pertanyaan saya. Apakah Yesus telah lahir di zaman Yesaya? Sehingga orang-orang menyaksikan. Bahkan orang-orang bersuka cita. Hi, yele di yulad lanu. Benitan lanu. Pertanyaan saya. Apakah Yesus sudah lahir di zaman Yesaya? Kan saya sudah bilang, Yesus itu sudah ada dari semula. Lah, buktinya mana? Kenapa tidak disebut Yesus di sini? Ini iskiya. Sampai Yesus sendiri bilang, Aku sudah ada sebelum Abraham ada? Lalu bagaimana dengan Amsal, Raja Solomon, Sulaiman, sudah ada sebelum bumi itu ada? Apakah karena masalah itu, Raja Solomon itu Tuhan? Sebelum bumi ada. Coba kamu bawa ayatnya di sini. Di dalam Amsal. Oke, di dalam Amsal. Bawa ayatnya di sini. Jangan cuop-cuop aja, Nandar. Oke, saya bakukan untuk Anda. Tetapi jelas di sini ya, Yesus belum lahir di zaman ini. Kalau Yesus, bentar dulu. Bentar dulu. Kalau Yesus sudah lahir di zaman ini, Yesaya itu menurut Ibu, berapa tahun jaraknya dengan kelahiran Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria? Nandar, Yesus menyatakan dirinya sudah ada dari semula. Sudah adanya itu dalam bentuk apa? Dia adalah cahaya. Kamu baca nih. Cahaya bagaimana? Ini dilahirkan, Bu. Ini dilahirkan dari seorang perempuan. Ibu, sebentar ya. Sebentar, Nandar. Jangan kemana-mana dulu. Saya mau. Saya tahu bahwa itu memang ada di dalam Talmud pun. Sudah ada. Dia sudah ada dari awal mulai. Yang nak, Ibu, sebentar ya. Yesus itu baru dilahirkan 2000 tahun yang lalu. Perbedaan jarak dari Nabi Yesaya dengan lahiran Yesus. Sebentar, sebentar dulu, sebentar. Sebentar. Sebentar dulu, sebentar. Sekarang saya mau bertanya kepada Ibu. Saya mau bertanya kepada Ibu. Jarat antara Nabi Yesaya dengan Bunda Maria yang melahirkan Yesus itu berapa lama? Dengar, Nandar. Saya tanya, Ibu bertanya. Sebentar ya, Bu. Ibu bertanya tentang Raja Hiskia. Apakah Raja Hiskia kekal? Saya katakan tidak. Apakah Raja Hiskia abadi? Saya katakan tidak. Sekarang pertanyaan saya, kenapa nggak Ibu jawab? Apa kamu tanya? Kamu nanya apa? Oke, sekarang berapa jaraknya, berapa tahun jarak antara zaman Yesaya dengan zaman Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria? Ya, jawabnya saya nggak tahu. Oke. Oh, itu sekitar 7. Tidak ada. Eh, dengar. Kamu tidak usah sekitar-sekitar. Karena itu nggak pasti. Yang pasti itu aja kita bahas. Ya, Ibu. Ya, sekitar karena Alkitab sendiri tidak memastikan. Ya udah, makanya saya bahas. Makanya saya bahas. Yesus sudah ada daripada penciptaan bumi. Sudah ada dari awal. Ada dari semula. Kamu bisa baca. Pertanyaan saya, pertanyaan saya, kalau, pertanyaan saya, kalau Yesus memang sudah ada, ya, dari semula, di Yesaya 9, apakah Yesus juga dilahirkan? Yesus tidak dilahirkan dari semula, dia tidak dilahirkan. Di ayat ini, Yesus dilahirkan. Oke, saya ikuti ya. Yesaya 9, ayat kelima adalah untuk Yesus. Di ayat ini, Yesus dilahirkan. Apakah Yesus lahir dua kali? Di zaman Bunda Maria, 2000 tahun yang... Tidak dilahirkan. Pada pertama kali. Sampai jumpa di video selanjutnya.